Halo teman-teman semuanya, welcome back to Garasi episode 9 Di video kali ini, Garasi mau ngebahas tentang hal yang dasar dan sebenarnya cukup simple Namun sangat penting untuk diterapkan di kehidupan sosial nih teman-teman Pastinya kalian akan sangat penasaran tentang topik ini Karena kita akan ngebahas tentang how to teach good manners for adults Jangan lupa simak videonya sampai akhir dan selamat menonton Dari yang udah di sepil tiara tadi, mungkin ada yang bertanya Kenapa sih harus for adults? Kenapa tidak secara umum aja ya? Well, pada dasarnya, ethic manners memang sudah banyak diberikan ketika masih kecil Baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah Namun, hal yang cukup sulit adalah ketika kita memberikan nasihat manners ke orang dewasa Dalam arti ketika nilai-nilai yang sudah diberikan tersebut terlupakan Maka tentu saja caranya tidak sama dengan memberikan nasihat kepada anak kecil Memberi suatu nasihat ke orang-orang yang bisa dikatakan bukan anak-anak lagi Tidak bisa dibungkiri bahwa hal ini memang sulit dan terkadang canggung Sebab kebanyakan orang-orang dewasa tidak mau diajari atau diberikan nasihat Tetapi mereka lebih suka untuk mengeksplorasinya sendiri Hal ini bukan berarti orang-orang dewasa tidak perlu saran atau masukan ya Tetapi justru untuk semakin membentuk kedewasaan mereka Maka mereka juga perlu orang-orang yang mendukung mereka atau mengoreksi mereka Nah, di video ini akan disajikan tips-tips gimana sih sekiranya memberikan nasihat dengan cara yang tidak terkesan lebih baik atau menggurui Yang pertama, mengoreksi tanpa melukai Tidak bisa dielakkan bahwa untuk berkembang menjadi lebih baik Koreksi atau kritik benar-benar diperlukan Namun, harus diperhatikan bahwa jika tujuan kita ingin mengoreksi seseorang yang cukup dewasa Agar tidak terkesan menggurui Maka sangat disarankan untuk tidak melukai atau mempermalukan mereka Pilihlah diksi yang tepat Tidak harus formal Namun, bisa mereka terima dengan santai Dan alangkah baiknya menggunakan bahasa yang general Sebab terkadang budaya bahasa juga bisa mempengaruhi Kedua, give an example atau memberikan contoh Kebanyakan dari orang yang sudah bisa dianggap dewasa Terkadang akan sangat tidak efektif Jika memberikan suatu good manners hanya dengan memberikan teori Sebab masa-masa tersebut mereka juga sangat aktif untuk mengeksplorasi sendiri Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan contoh kepada mereka Gimana sih good manners itu dan impact-nya Yang hal ini juga bisa sebagai acuan Bahwa kita bukan orang yang bullshit Yang bisa bicara aja tapi gak ada buktinya Ketiga, be a translator Atau jadilah seorang penerjemah Maksudnya gimana nih? Mungkin disini kita akan bertindak agak seperti orang lala ya Namun cara ini cukup efektif dan terkesan Kita selevel bahkan sedikit lebih rendah dengan objek kita Maksud dari jadilah seorang penerjemah adalah ketika seorang dewasa yang kita tunjukkan Semisal membuat suatu kesalahan baik secara langsung ataupun tidak Maka sangat ada baiknya kita tidak langsung membuat kesalahan tersebut Namun kita perlu memainkan kata Supaya terkesan kita setuju Namun sebenarnya tidak Contohnya Mohon maaf sebelumnya Saya yakin Anda tidak memasuk ke jidia Ataukah hanya saya yang lengah Dan seterusnya Yang keempat adalah gunakan psikologi terbalik Di saat kita berhadapan dengan orang yang tanda kutip Tidak tahu diri sama Maka bukan berarti kita juga harus berjenak sempadan dengan orang tersebut Ada suatu trik unik, sederhana, dan cukup impactful Jikalau kita ingin menasihati orang tersebut Jika kita rasa orang tersebut penteners Yaitu dengan menggunakan psikologi terbalik Maksudnya adalah Jadikan diri Anda di saat itu sebagai dirinya Yaitu misalnya meminta maaf terlebih dahulu Meskipun Anda tidak salah Berterima kasih terlebih dahulu Meskipun bukan Anda yang pantas menerimanya Dan sebagainya Kelima Give him or her a chance Berikan dia kesempatan Terkadang Seseorang yang bertindak as bad manners Bukan berarti dia benar-benar tidak tahu Namun Karena dia kurang diberikan kesempatan Baik itu dalam bertindak Berpendapat Ataupun dalam hal kepercayaan Kabar baiknya adalah Jika kita sebagai penasihat Ataupun ingin menghilangkan perilaku bad manners tersebut Maka cobalah untuk melibatkan mereka Dalam beberapa hal yang terkesan Kita tidak cukup yakin akan hal tersebut Sehingga memerlukan mereka Dan sebagai seorang penasihat Kita ada baiknya memerlukan referensi lebih Terkait tindakan yang dilakukan bad manners Agar sekali lagi ketika kita menasihati Kita tidak terkesan menggurui Yang keenam Last but not least Yang kami pikir cukup perlu adalah Prepare a place for them Atau siapkan pujian untuk mereka Hal yang sangat sederhana Yang mungkin tidak semua orang butuh Namun Semua orang perlu lakukan adalah Memberikan pujian kepada mereka Yang sudah berhasil maju selangkah Hal ini terkadang terkesan kecil Namun sangat dibutuhkan Sebab terkadang Orang yang membutuhkan Sebuah pengakuan dari orang lain Bahwa mereka juga unik dan bisa Selain itu Hal ini juga bertujuan Untuk lebih respect kepada mereka Sebab sudah bisa melakukan Suatu perubahan yang lebih baik Oke Mungkin itu dulu dari gue Jangan lupa Like jika kalian suka Or dislike jika gak suka Yang tentunya dengan komennya ya Gue Andre See you